Kalina Oktarani sudah berpisah dengan Deddy Corbuzier sejak tahun 2013 lalu. Kini, ia pun sudah membangun biduk rumah tangga dengan Vicky Prasetyo. Namun nyatanya, kisah masa lalu Kalina dan Deddy Corbuzier masih menyisakan penyesalan. Setelah 8 tahun berpisah, Kalina mengaku menyesal tidak memperjuangkan hak asus sang anak Aska Corbuzier. Hal itu diceritakan Kalina kepada Denny Sumargo di kanal Youtubenya beberapa waktu lalu. Selama 12 tahun menikah dengan Deddy, gue tidak bersosialisasi dengan benar. Punya teman paling itu-itu aja, gue nggak tahu harus tukar pikiran sama siapa. Bahkan pada saat gue cerai aja keluarga gue nggak tahu, kata Kalina. Lebih lanjut, perasaan yang mulai berkecamuk sampai akhirnya ia melepas hak asu Aska pada sang mantan suami adalah ketakutannya tak bisa merawat Aska dengan baik. Gue takut mengajak seorang anak kecil ke dalam kehidupan gue. Gue takut tidak bisa membiayai dia, gue takut mengambil kehidupan dia yang saat itu sudah nyaman. Gue bisa kasih makan apa untuk anak gue. Karena pada saat itu gue nggak tahu harus kerja apa, jelasnya. Dan atas keputusannya di masa lalu, Kalina pun mengaku menyesal. Ia merasa bahwa sebagai seorang ibu, dirinya telah gagal dan berharap bisa mengulang waktu untuk memperbaiki kesalahannya pada Aska. Gue kalau udah ngomongin anak gue pasti sedih sih, karena gue merasa gagal menjadi ibu yang baik untuk Aska. Kalau gue bisa membalikkan waktu, pasti gue pengen membawa Aska masuk dalam kehidupan gue. Seharusnya gue bisa memperjuangkan dia saat itu, pungkasnya.